Hai guys, kita jumpa lagi, ketemu lagi sama aku, Galuh Kristianto. Selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini, aku mau ajak teman-teman buat mengenal salah satu jenis ular asli dari Amerika sana. Di sini udah bisa siapin ularnya. Di video kali ini, aku mau sedikit berbicara lebih banyak tentang ular buah. Nah, teman-teman pasti udah kenal kan dengan ular buah. Secara ular ini udah lumayan terkenal di masyarakat umum, apalagi buat cinta aktif pasti udah nggak asing dengan istilah nama ular buah. Di video kali ini, aku mau berbicara sedikit tentang ular buah, guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik tentang jenis ular buah ini, bisa tonton video aku sampai selesai. Oh iya, guys. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel aku, aku ingetin dulu buat subscribe aja dulu. Karena apa? Besok-besok bakalan lebih banyak video menariknya tentang berbagai jenis ulan. Dan tentu saja video yang berguna buat teman-teman tonton. Jadi jangan lupa klik subscribe biar nggak ketinggalan video aku berikutnya. Oke guys, langsung aja aku mau tunjukin ke teman-teman ularnya kayak gimana. Di sini udah siapin. Ularnya cantuk banget pokoknya. Langsung aja aku mau tunjukin ke teman-teman biar nggak penasaran. Aku mau tunjukin ya teman-teman ularnya kayak gimana. Nah, ini guys. Wiss, udah kawal lihat kepalanya. Ularnya cukup gede. Nah, langsung aja keluarin. Ini aku baru dapet sekitar 3 harian. Jadi di rumah aku masih belum terlalu lama, cuma 3 hari. Nah, ini guys. Ularnya udah lumayan gede. Langsung aja aku tunjukin ke teman-teman. Nah, ini dia. Di video kali ini aku mau kenalin teman-teman tentang ular buah. Nah, ini ularnya. Untuk masyarakat umum, kalau mendengar kata buah itu biasanya yang ada di pikirannya adalah ular yang bisa tumbuh gede mirip dengan ular piton kayak gitu. Nggak salah juga sih. Ular buah ini emang identik dengan ular yang bisa tumbuh besar dan juga lumayan panjang juga. Untuk posturnya dan juga bentuk kepalanya juga mirip-mirip dengan ular piton. Yang jelas sama-sama tipe pembelit, guys. Sama dengan ular piton yang memburu mangsa dengan lilitan. Ular buah ini juga. Ular buah ini adalah ular yang nggak berbisa. Jadi sistem pertahanannya cuma lilitan kayak gitu. Dan juga serangan gigi doang. Tapi nggak ada bisanya. Jadi kalau teman-teman digigit ular buah ini efeknya paling cuma berdarah kayak gitu. Nggak ada bisanya. Yang aku pegang ini adalah ular buah BCI atau buah konstriktor imperator. Ini bukan ular asli dari Indonesia, guys. Ular buah ini aslinya dari Meksiko, Amerika Tengah, dan juga Amerika Selatan sana. Aku nggak begitu paham tentang buah. Jadi teman-teman bisa koreksi kalau aku ada salah omong juga. Yang aku pegang ini ukurannya udah lumayan gede, guys. Ini sekitar mungkin hampir 1,5 meteran ada ini. Yang aku pegang ini adalah buah betina. Untuk buah BCI ini bisa tumbuh lumayan gede, guys. Untuk betinanya bisa di atas 2,5 meteran. Biasanya jantan lebih kecil. Dan betinanya lebih gedean juga. Ular buah ini udah banyak banget dipelihara para pecinta hewan atau pecinta reptil. Jadi masyarakat umum maku yakin udah banyak yang tau tentang ular buah ini. Nggak cuma dipelihara, guys. Ular buah ini juga sudah sangat banyak ditangkarkan di Indonesia. Jadi udah banyak banget yang mencoba untuk membedakan jenis buah kayak gini. Buah ini karakternya tergolong bersahabat. Mudah jinak juga dan waktu kita pegang juga enak banget buat interaksi. Dia gerakannya lambat kayak gini. Untuk karakternya aku rasa nggak begitu agresif sih. Beda dengan beberapa spesies ular lainnya. Untuk buah ini aku rasa cukup tenang. Apalagi untuk buah kayak gini. Ini rata-rata, bukan rata-rata sih. Hampir keseluruhan itu hasil ternakan. Jadi karakternya beda banget dengan yang tangkapan alam. Kalau yang tangkapan alam tentu saja juga agresif dan juga galak. Biasanya juga izin juga. Jadi seperti medisis kayak gitu waktu kita ajak interaksi. Ular buah ini yang aku baca bisa berumur sampai 30-40 tahun. Bayangin aja. 30-40 tahun di alam liar. Lama banget, kan? Itu kalau kita pelihara biasanya umurnya bisa lebih panjang. Karena apa? Karena di alam liar aja bisa sampai segitu. Apalagi kalau kita pelihara dengan makanan yang lebih terjamin. Dan juga tanpa ada ancaman dari predator alaminya di alam. Tentu saja kalau kita rawat umurnya bisa jauh lebih lama daripada di alam liar. Tentu saja kalau kita rawat dengan baik. Untuk ular buah ini dia berkembang biak dengan cara Ovovivivar guys. Jadi dia bakalan mengeluarkan langsung baby-baby buah kayak gitu. Enak banget, kan? Jadi teman-teman kalau tertarik pengen yang terkena kalian gak usah repot-repot buat natasiin telur ular. Ini langsung keluar baby buah kayak gitu. Untuk ular buah ini di habitatnya sana adaptasinya bagus banget guys. Dia bisa hidup di berbagai tempat bahkan di gurun sekalipun yang suhunya panas dan juga kering kayak gitu. Cuman untuk ular buah ini dia lebih nyaman tinggal di hutan hujan. Karena di hutan hujan itu ketersediaan makanannya jauh lebih melipas dan juga sungguhnya lebih bersahabat buat si ular buah ini. Beda dengan di padang gurun kayak gitu kan masanya sedikit dan juga sungguh cenderung panas. Ular buah ini dia tipe lebih ke nocturnal guys. Jadi lebih aktif pada malam hari. Jangan banget ada buah berkliaran pada siang hari kayak gitu. Cuman si buah ini juga seringkali ditemukan berjemur di alam liar pada siang hari juga. Buat penghubi yang pelihara ular buah kayak gini biasanya dikasih makan seperti rat tikus putih yang gini tuh guys. Kalau yang kecil biasanya dikasih mecit atau tikus putih yang berukuran lebih kecil. Dia juga makan puyuh ataupun unggah-unggah seperti burung atau ayam kecil kayak gitu. Kadang juga ada pecinta reptil yang ngasih makan seperti kepala ayam atau ayam kayak gitu doang biasanya juga mau. Cuman kalau aku biasanya aku kasih makan marmut atau tipus yang agak gedean kayak gitu atau biasa disebut rat. Untuk jenis ular buah ini aku rasa buat dipelihara aman-aman aja guys. Itu dilihat dari mudahnya dipelihara dia juga gak begitu bahaya karakternya juga asik banget. Kecuali kalau untuk ular buah yang sudah berukuran besar itu tidak direkomendasikan buat anak kecil. Tentu saja buat orang diwasa doang. Cuman kalau masih kecil kayak gitu aku rasa buat sembarangan orang aman-aman aja. Terutama buat anak kecil tentu saja perlu pengawasan lebih juga. Nah ini teman-teman cakep banget kan ulangnya. Ular buah ini genetikanya sudah sangat banyak dikembangkan. Jadi sudah sangat banyak mopnya. Ini adalah versi normanya. Di pasaran atau di toko reptil sudah banyak banget mop-mop buah kayak gini. Mungkin seperti contohnya jenis-jenis albino kayak gitu sudah banyak. Jadi teman-teman kalau pengen pelihara cuman lebih suka warna yang cerah bisa cari mop-mop seperti albino kayak gitu. Ular buah kayak gini mudah banget buat adaptasi kalau kita pelihara. Jadi teman-teman gak usah takut bakalan kesusahan buat pelihara buah kayak gini. Untuk dayatan tubuhnya aku rasa juga lumayan baik. Aku jarang banget waktu pelihara buah mengalami kesulitan seperti mengalami sakit kayak gitu. Untuk ular buah ini di alam liar dia semi-arboreal guys. Maksudnya semi-arboreal itu dia gak sepuluhnya di popohonan. Untuk yang di popohonan itu biasanya buah-buah kecil. Kalau buah kecil itu kan tubuhnya masih ringan dia manjat pohon kayak gitu. Masih enteng. Kalau udah gede biasanya lebih ke TST. Menghabiskan waktu lebih banyak di atas tanah untuk yang buah gede. Secara untuk buah BCI ini dia bisa tumbuh gede banget. Bisa di atas 2,5 meter. Saat berburu mangsa biasanya ular buah bakalan bersabar, berdiam diri, nunggu mangsanya lewat kalau udah dalam target serangan langsung aja digigit dan juga dililit. Kalau udah mati baru dia teleng. Untuk ular ini seperti yang aku bilang tadi guys. Ular buah adalah ular yang tidak memiliki bisa. Jadi dia mengandalkan dilitan tubuhnya yang kuat ini. Untuk kandangnya juga sederhana banget. Kalian bisa kasih seperti aquarium kayu yang sudah dimodifikasi. Atau kalau kalian mau simple bisa kayak aku. Aku cuma pakai kayak gini guys. Untuk kandangnya aku pakai bok dengan ukuran yang menyesuaikan. Kalau ini kan udah lumayan gede. Aku kasih bok ukuran disini. Ini kandangnya udah aman banget dan aku rasa juga sudah cukup nyaman. Untuk alasnya kalau aku males ribet biasanya cuma aku kasih koran kayak gini. Jadi dia kalau up atau buang air tinggal aku ganti aja. Untuk perawatan sehari-hari biasanya cuma aku pantau. Kandangnya kalau kotor aku bersihin aja kayak gitu. Kalau aku ada waktu luang juga aku jemur juga. Yang menjadi ciri khas utama buah Constrictor Imperator ini. Aku rasa bisa dilihat dari pola motifnya ini guys. Teman-teman bisa lihat kan. Motifnya mirip banget dengan ular python atau python reticulatus. Kayak ada batik di seluruh tubuhnya. Untuk polanya teman-teman bisa lihat. Ini dari ujung kepala hingga ujung ekor ada seperti motif sedikit kotak atau oval kayak gini. Untuk bagian ekor biasanya warnanya lebih cerang atau lebih kontras. Nah teman-teman bisa lihat. Untuk warna dasarnya ini lebih ke abu-abu. Kadang ada yang lebih gelap dan juga ada yang lebih terang. Kalau yang lebih terang itu biasanya lebih ke keputihan. Kalau yang gelap juga cuma coklat tua kayak gitu. Cuma untuk rata-rata yang normal warnanya kayak gini. Untuk bentuk kepala teman-teman juga bisa lihat. Ular boah kepalanya agak kotak kayak gini. Bentar ini biar diem dulu. Nah kayak gini teman-teman. Di bagian atas ada seperti bentuk garis itu kayak. Ini kalau dilihat sekilas mirip banget dengan python juga sih. Gimana teman-teman informasi tentang ular boah ini? Teman-teman tertarik buah pelihara atau jangan-jangan pengen langsung ternak sekalian? Apapun pilihan teman-teman yang penting sayangi dan rawat hebahan peliharaan teman-teman. Jangan sampai sakit apalagi mati. Untuk video kali ini aku sudah dulu. Semoga video aku bermanfaat buat teman-teman. Besok selalu akan hadir video baru yang tentu saja agak lebih menarik tentunya. Kita besok ketemu lagi di video aku berikutnya.